Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam. Tampil cantik serta memiliki tubuh yang seksi dan bugar menjadi pilihan dari artis tanah air. Makanya tak heran jika banyak selibrity yang melakukan berbagai hal untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Sebab memiliki tubuh yang seksi dan menggoda tersebut membuatnya dijuluki sebagai pemersatu bangsa. Seperti sejumlah artis tanah air ini tercatat sebagai seorang wanita yang dijuluki pemersatu bangsa. Lantaran memiliki tubuh yang seksi, indah dan menarik. Biar fukul maaf tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis yang dijuluki pemersatu bangsa. Namun terlebih dahulu sebut mana melikian buku ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kelap hentinya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Tante Ernie Belakangan pemilik nama asli Ernie Yudhoyono ini menjadi perbincangan publik setelah namanya trending di Twitter. Tentu hal itu bisa demikian karena berawal dari ketika dirinya menghadiri acara bincang-bincang ringan di kanal Youtube Govar Hilman Skud FM. Sebelumnya Govar mempromosikan jika dalam acaranya tersebut akan ada bintang tamu berparas nantik dan seksi yang dijuluki sebagai pemersatu bangsa. Sejak itulah perempuan pemilik bodygirls ini namanya kian melambung tinggi. Bahkan selebgram 44 tahun ini juga sering menjadi bintang tamu di sebuah acara TV nasional. Dengan semakin terkenal maka wanita kelahiran Jakarta ini pun kian menjadi sorotan publik. Karena memang di samping wajahnya ayu, ia juga memiliki postur tubuh yang indah dan aduhai di usianya yang sudah tak lagi mudah. Wajar jika kemudian julukan pemersatu bangsa kian mengodara di televisi maupun di media sosial. Berliana Lofel Celebrity dan juga selebgram yang dipanggil dengan Bella ini juga tak telah menarik perhatian publik. Hal itu terjadi karena perempuan 29 tahun ini seringkali tampil seksi dan menggoda di berbagai kesempatan. Baik di Instagram maupun di kanal Youtube. Keberaniannya tampil vulgar tersebut yang membuat namanya semakin menjadi buah bibir. Apalagi kini pemilik nama asli Bella Rasha Pratama ini sering diundang di acara talk show di beberapa stasiun televisi. Selain itu perempuan yang hobi traveling ini juga bagian artis yang disebut-sebut sebagai pemersatu bangsa. Julukan itu disematkan terhadap dirinya karena ia memiliki raut wajah yang cantik, manis dan juga postur tubuhnya begitu indah dan seksi. Banyak orang yang terkesima dengan paras airnya. Dan tak jarang pula yang dibuat gagal fokus dengan penampilannya yang selalu menggugah selera para kaum adam. Maria Fania Model sekaligus presenter kelahiran Bandung 16 April 1991 ini tentunya sudah tak asing lagi di telinga kita. Sebab artis yang sempat familiar sebagai presenter olahraga ini seringkali muncul di layar kaca. Yang terbaru perempuan 29 tahun ini menjadi cohos di salah satu TV swasta bersama pembawa acara kondang Tukul Arwana. Dirinya juga sangat familiar dengan penampilannya yang seksi dan menggoda. Bahkan ia sudah diidentik dengan keseksian tubuhnya. Makanya ketika menyebut namanya sudah pasti yang terbersih dalam benak kita adalah raut wajah yang cantik dan penampilan yang aduhai. Dengan demikian maka tak heran jika kemudian celebrity yang suka berolahraga ini juga mendapat tulukan sebagai pemerhatan satu bangsa. Gisila Anastasia Baru-baru ini mantan istri Gading Martin ini menjadi perbincangan yang aktual di televisi dan juga di media sosial setelah tersandung kasus industri yang diduga mirip dirinya. Sebenarnya penyanyi dan juga aktris berkulit benak ini tidak hanya kali ini saja yang menjadi sorotan publik. Dari dulu perempuan yang berstatus mama muda ini sudah sering mencuri perhatian publik dengan penampilannya yang seksi dan aduhai. Memiliki body goals dan sempat memperlihatkan toto di pahanya ketika berlari membuat ibu dari geng Pita Nora Martin ini dijuluki sebagai pemerhatan satu bangsa oleh netizen. Anya Geraldine Siapa yang tak akan tergugang melihat kecantikan dan sesungging senyum manis dari bibir artis yang dikenal sebagai selebgram ini? Bahkan penyanyi top dan tampan seperti Rizky Fibian pun dibuat meleleh olehnya. Wajar jika banyak orang yang terkagum-kagum dengannya. Sebab pemilik nama asli Nur Amalina Hayati ini tidak hanya memiliki raut wajah yang cantik, tetapi juga ditopang dengan postur tubuhnya yang indah dan seksi. Hal ini yang kemudian mengundang netizen memburu dari setiap apapun tentangnya. Sehingga dengan demikian warganit menyebut aktris kelahiran Jakarta 15 Desember 1995 ini dijuluki pemerhatan satu bangsa. Oke cukup sampai disini dulu ya guys. Jika nama rasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke terima kasih.